Masih informasi dari Solo, saudara puluhan kiosk pasar mebel gilingan di kota Solo, Jawa Tengah, selasa siang terbakar. Api dengan cepat merambat dan meludeskan kiosk beserta isinya. Dalam video amatir, asap tebal membubung dari pasar mebel gilingan kota Solo, Jawa Tengah pada selasa siang. Api diduga berasal dari salah satu kiosk yang berada di bagian timur. Api dengan cepat merambat karena banyaknya barang yang mudah terbakar. 10 unit mobil pemadam dikerahkan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun 24 kios ludes terbakar. Perugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Benar bahwa pada hari ini telah terjadi kebakaran di pasar darurat, pasar mebel yang berada di sini. Kemudian ada beberapa yang sudah terbakar dan sudah 6 unit mobil kebakaran untuk memadamkan HP yang terjadi.